Pemirsa mengejar target vaksinasi 80% dari jumlah penduduk Jawa Barat pada Desember 2021. Kepala Dinas Pendidikan yang juga Ketua Divisi Percepatan Vaksinasi Jabar meminta pelajar membawa orang tuanya untuk divaksin. Hal itu pun karena berdasarkan data, umumnya warga yang meninggal akibat COVID-19 berada pada umur di atas 40 tahun. Ditemui usai menerima perwakilan orang tua siswa dan wartawan, Kepala Dinas Pendidikan yang juga Ketua Divisi Percepatan Vaksinasi Jawa Barat, Deddy Supandi menyatakan, berdasarkan data orang yang meninggal akibat COVID-19 umumnya berusia di atas 40 tahun. Karenanya dirinya berupaya memaksimalkan vaksinasi untuk warga yang berada di umur tersebut. Salah satu caranya yaitu dengan mengharuskan pelajar membawa orang tuanya untuk divaksinasi melalui program vaksin gendong. Hal tersebut pun untuk mengejar target setidaknya 80% warga Jawa Barat sudah divaksinasi pada Desember 2021. Orang yang banyak meninggal dari COVID-19 itu rata-rata yang umur 40 sampai dengan 53 tahun. Jadi secara teori sebetulnya yang harus maksimalkan vaksinasi itu adalah umur-umur yang kritis itu secara penelitian ya. Makanya konsep saya adalah jumlah siswa sejauh Barat ada 1.852.000. Nah kalau 80%-nya dari sana, pola yang harus kita lakukan adalah bagaimana si pelajar bisa membawa orang tuanya yang berumur seperti yang tadi untuk melakukan vaksin sama-sama. Upaya tersebut pun diapresiasi positif oleh salah satu perwakilan orang tua siswa, Asep Kurnia. Menurutnya, melalui terobosan tersebut anak bisa memberikan pemahaman, terutama bagi orang tua di daerah yang masih belum menyadari pentingnya vaksinasi COVID-19. Itu suatu terobosan dan hal yang bagus, karena gini orang tua bisa, anak bisa mengajak orang tua atau sebaliknya si anak itu bisa memberikan pemahaman. Kan selama ini, orang tua-orang tua yang ada di daerah-daerah kurang paham sehingga takut untuk melakukan vaksin. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jawa Barat, saat ini jumlah pelajar sejauh Barat mencapai 1.852.000 orang. Jika setiap siswa membawa kedua orang tuanya, diharapkan herd immunity di Jawa Barat dapat lebih cepat tercapai. Saat ini pun dari 11 juta dosis vaksin yang diturunkan pemerintah pusat, sudah 82 persen disuntikan. Namun berdasarkan data, baru seperempat warga Jawa Barat yang divaksinasi. Untuk mencapai target 80 persen warga sudah divaksinasi hingga Desember 2021, ditargetkan per hari harus ada 432.000 warga yang divaksin.